Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Vandi di channel Dunia Vandi Disini Vandi akan mereview sebuah celana merek Levis Seperti biasa, ini adalah standar paketan dari Levis Cuma ini tadi Vandi sudah unboxing ya Jadi, nah saja ini dia celananya Yaitu tipe 501 Tipe yang teratas dari merek celana Levis ya Tipe 501 Setahu Vandi memang paling populer 501 Karena dia itu merujuknya pada model Levis lama jadul Pertama kali Levis dibuat Yaitu ciri khasnya adalah memakai kancing Tidak memakai resleting seperti ini ya Ini tidak blank tap ya Ini standar, adukannya lepis Vandi sendiri mengharap sekali-kali dapat yang blank tap Tapi tidak apa-apa Seperti ini Dan ternyata guys Ini meskipun 501 Ini bahannya tipis Ini tidak setebal 501 501 Vandi yang sebelumnya Ini dia Ini Ini 501 juga Ini bahannya lebih tebal Yang baru ini bahannya tipis Kenapa? Karena ini tidak 100% cotton ya Kalau ini 100% cotton Yang ini 94% cotton Kemudian 5% polyester Dan 1% elastane Jadi bahannya cotton Polyester dan elastane Elastane itu ya kayaknya karet Karena ini bahannya melar ya Atau stretch Nah ini bahannya melar Perhatikan Ini melar Melar guys Kalau ini enggak Ini cotton ya Ini Mantap Dan Dan juga apa ya Levi's yang ini Made innya ini China guys Kalau ini Egypt Tumur Tengah Ini China Karena Levi's kan sekarang banyak ya Dibuat Ada di Meksiko Yang Yang paling bagus Yang ini Meksiko ya Meksiko Terus kemudian Egypt Ada lagi Dibuat Dimana itu Bangladesh Kemudian di China Nah ini China ya Kita lihat ya Ini China ya Made in China Tapi meskipun begitu Ini tetap saja Standar lisensi dari Levi's ya Ini Kualitasnya juga Terjamin Terjamin Terjaga Seperti ini Dan juga Apa ya Ada Ternyata ada Beberapa Perbedaan Antara Buatan Egypt Dengan China Selain Kainnya Tapi jelas ya Untuk kain Pasti beda Karena ini kan 100% Katun Dan ini Campuran Pastinya Memiliki Serat yang Berbeda Ini Tapi ini Bagusnya Ini Lebih halus Terasa Lebih halus Daripada Ini Ini Lebih halus Mungkin Karena Pakai Poliester Kali ya Poliester Dia Dihalus Untuk Berbedaan Lagi Selain kain Ininya Ternyata Ininya Beda Kancingnya Kancingnya Lihat ini Yang Ini Yang Metin China Ini Lebih Shiny Lebih Mengkilap Mengkilap Atau Mengkilap Ya Jatinya Ya kan Lebih Terang Yang Ini Ini Juga Dari Dari Sampai Kelihatan Juga Lebih Besinya Lebih Terang Ini Untuk Apa Ya Kualitasnya Kayaknya Sama Sama Atau Bidih Kayak Lebih Yang Sama Cuma Ini Agak Mengkilap Dan Belakangnya Ini Lebih Rapi Ya Mungkin 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 Ini Karena Efek Pencucian Kali Ya Karena Ini Kan Washing Washing Atau Diputihkan Melalui Proses Pencucian Jadi Ini Agak Rusak Kalau Ini Masih Masih Rapi Cuma Ini Catokannya Kan Biasanya Ada Angkanya Seperti Ini Ada Angkanya Ada Dicati Apa Itu Dicetok Ada Angkanya Kalau Ini Kelihatan Tapi Kelihatan Sedikit Ini Ada Semacam Bekas Dicetak Tapi Sampai Membentuk Angka Seperti itu Ya Ini kan Biasanya Untuk Ciri khas Orinya Ada Angkanya Ada Angka Kodenya Dimana Kode Sesuai Dengan Yang Di Tag Ini Yang Mana Itu Kualanya Disinilah Ya Oke Kita Singkirkan Dulu Yang Kita Fokus Ke Ini Ini Ungkurannya 36 Sesuai Lingkar Bingkar Fandi Ini Untuk Lingkarnya Ada 91 Lingkarnya Ini 91 Ini Panjang Panjang Celana Ini 32 Kemudian Apalagi Yang Belum Dibahas Seperti Biasa Ini Untuk Ceritanya Rapi Ya Ini Karena 501 Pasti Memakai Mesin Dan Uniknya Lagi Ya Ini Meskipun Kayaknya Agak Tipis Tapi Ini Untuk Jaitan Apa Itu Benang Itu Sepertinya Lebih Tebal Yang Ini Guys Lihat Ini Kalau Fandi Lihat Memang Tebal Yang Ini Lebih Lihat Disini Coba Lihat Perhatikan Ya Sepertinya Agak Lebih Tebal Ini Tidak Lebih Tebal Ini Kita Lihat Ini Juga Double State Zaitan Tobel Ini Juga Kelihatan Lebih Besar Yang Ini Lebih Tebal Yang Ini Padahal Kayaknya Lebih Tipis Sini Ya Unik Kita Bantingkan Ini Tadi Banti Juga Lihat Ini Bagian Bawah Ini Untuk Baginya Lihat Lebih Lebih Tebal Yang Ini Ada Plus Minus Untuk Jahitan Sepertinya Lebih Lebih Padah Ini Ya Meskipun Ini Kan Kayaknya Agak Tipis Tapi Dia Lebih Lentur Lebih Ringan Dan Lebih Lembut Cuma Mungkin Dari Seki Durability Kekuatan Yang Terpelin Lebih Bisa Diandalkan Ini Untuk Kenyamanan Kalau Dipakai Sehari Hari Untuk Atau Dipakai Kegiatan Kegiatan Yang Yang Ringan Ini Nyaman Enak Seperti ini Kita Lihat Bagian Patch Nya Yang Standar Standar Maksudnya Standar Premium Ya Kalau Lapis Yang Premium 501 Terus Kemudian Ada Satu Lagi 5551 5551 Ya Itu Dia Memakai Patch Yang Bahannya Tebel Yang Kulit Asli Seperti Ini 551 Ini Cuma Warnanya Beda Ini Lebih Terang Ini Agak Gelap Dia Sama 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 Maka Kulit Kulit Dan Ya Sama 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 Rapi Juga Saya Tanya Tidak Ada Yang Menceng Atau Menceng Semuanya Semuanya Apa Itu Rapi Lurus Menceng Dibandingkan Dengan Tipe 511 Ini Yang Memakai Patch Seperti Kertas Ini Ini Dia Zetanya Agak Menceng Menceng Disana Sini Kalau Beli Itu 501 Atau 551 Patch Seperti Ini Kalau Di Jacket Levis Itu Namanya Levis Premium Kalau Ini Gak Ada Biasanya Premium Atau Ada Lebih Premium Kalau 551 Tidak Ada Kalau 511 Tidak Ada Memang Patch Yang Seperti Ini Dilepis Premium Dan Menarik Lagi Bagian Ini Birunya Keumuman Dibandingkan Dengan 5 1 Yang Satunya Beda Warnanya Ini Lebih Keumuman Di 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 Kamera Di Kamera Kelihat Tidak Ya Ini Meskipun 501 Dia Bahannya Melar Seperti Tipe 51 1 1 Ya 511 Vanti Tadi Juga Melar Ada Elastin Kita Kira 5 1 Ini Bahannya Tidak Melar Atau 100% Cotton Ternyata Ada Yang Melar Padahal Ini Kan Apa Itu Cutting Anja Ini Straight Bukan Yang Slim Eh Bukan Yang Apa Itu Namanya Kayak Ledging Itu Ya Straight Cutting Anja Straight Lurus Dari Atas Kebawah Itu Lurus 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 Kemudian Disini Ada Efek Seperti Garis Garis Ini Ya Efek Ini Keren Kemudian Ada Juga Sedikit Memutih Sini Kalau Memutih Cerah Ya Kalau Memutih Batu Putih Masih Warna Biru Bermuda Cerah Agak Cerah Sini Bagian Pahanya Tapi Masih Kelihatan Biru Cakep Birunya Biru Biru Namanya Denim Harganya Di Kurang 100 Perak Oh Tadi Menemukan Perbedaan Selain Dijahitan Ininya Juga Beda Yang Biasanya Untuk Selved Tapi Ini Bordiran Biasa Ini Lihat Bordirannya Beda Meskipun Sama Sama 501 Yang Ini Lebih Rapet Bordirannya Lihat Kalau Ini Dia Agak Renggang Lebih Renggang Lebih Rapet Lebih Renggang Lihat 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 Dan Ini Ukurannya Jaraknya Juga Lebih Kecil Ini Lebih 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 Lihat Oke Sampai Lagi Kita Untuk 501 Ini Seperti Selamat Cepat Lihat Semua Itu Aja Ya Di Bahannya Kemudian Benang Jaitan Kemudian Bordelanya Itu Beda Ternyata Beda Untuk Model Katingah Sebetulnya Sama udah itu aja sih dari Vandi Oh iya sedikit meluruskan ya ada yang untuk kelima satu-satu ini ini karena memakai sejenis resetting ya dibelakangnya ini resettingnya ada mereknya YKK bagi yang kurang paham ya lapis itu kan dia pabrik membuat pakaian jadi bukan pabrik yang membuat part-part atau bahan-bahan pakaian bisa jadi bahan-bahan itu dia bekerjasama dengan perusahaan lain bahkan bisa bahkan kayaknya sendiri juga lapis itu bekerjasama dengan sebuah pabrik bikin kain denim ya dan untuk resetting ini juga dikerjakan merek YKK seperti itu bukan berarti yang YKK ini palsu ya justru malah yang enggak ada YKK nya itu kebanyakan palsu ada yang banyak yang palsu soalnya ada orang yang komen katanya yang YKK itu palsu masa lapis mereknya YKK seperti itu ini tadi sekedar meluruskan ya ada yang konek komen seperti itu di di review orang tapi ya YKK itu kan juga merk besar bukan merk kabel abal dan itu aja ya ini untuk review 501 yang pandi baru beli kemarin Hai metinnya China Hai dia banyak tipis melar tapi nyaman Oke terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye hai heh Terima kasih.